Pemerintah Kota Palopo meraih penghargaan terbaik ketiga pembangunan daerah tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Palopo, Haji Muhammad Judas Amir dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Hotel Klaro Makassar, Rabu 30 Maret 2022. Penghargaan yang diterima Judas Amir bersama para kepala daerah di Sulawesi Selatan ikut disaksikan pihak kementerian dalam negeri atau kemendagri Republik Indonesia, yang diwakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Teguh Setia Budi. Usai menerima penghargaan Judas Amir mengatakan, penghargaan sejati terletak di tangan rakyat. Penghargaan baru dikatakan berhasil jika hati nurani rakyat tersentuh dan turut merasakan manfaat dalam segi kehidupan. Menurut Judas Amir, pemerintah Kota Palopo tidak pernah menargetkan untuk dapat penghargaan dari pemerintah. Sebab yang diutamakan bagaimana mendapatkan penghargaan dari rakyat, termasuk bagaimana rakyat bisa merasakan manfaatnya. Meski demikian, wali Kota Palopo dua periode ini merasa bersyukur, Kota Palopo dapat penghargaan dari pemerintah, dan semoga kedepannya lebih ditingkatkan dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Penghargaan yang diperoleh Pemkot Palopo ini merupakan rangkaian kegiatan dari Musyawara Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Wali Kota Palopo mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Palopo Raudatul Janda dan Kepala Bagian Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Palopo Wahyudin. Diketahui Musrembang RKPD tahun 2023 tingkat Sulawesi Selatan mengangkat tema pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter. Yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Tegu Setia Budi, serta para Kepala Daerah Sesulawesi Selatan. Di Suri Selatan ini, Alhamdulillah, sinekitas kita agak cukup bagus. Beberapa proyek-proyek besar nasional yang mangkrak, jalan kembali, kereta api, masjid, kemudian pembungan, kembali digalakan kembali, kebualan sebagian yang lainnya itu jalan kembali dan sudah masuk, ada 20 usulan, itu sudah masuk dipindah lanjuti, ada 10 yang fix, dan 10 lainnya adalah masih, eh sorry, 8 yang fix sudah dilanjutkan dan 8nya, 10 masih dipindah lanjut, ada 2 yang kemudian tidak diserima untuk. Memang masuk dalam musulan, maka masukkan, kenapa kan ada beberapa, kalau saya tidak soal, Jenderal Bina Pembangunan Daerah, itu kembali masuk berarti ya Pak? Masuk, sudah masuk, kita masukkan kembali, kami yang kemarin mengunjukkan, musulkan kembali, dimasukkan. Jadi kenapa, karena itu bagaimana untuk penampilangan banjir untuk wilayah Melayu Selatan juga ya. Pak, tapi sebenarnya untuk kembangunan kembangunan ke Selawesi Selatan tadi bagaimana Pak? Ke depannya, maksudnya untuk penyelenggaraan? Oh, kita harus sinergitas, jadi bagaimana proyek-proyek ini didukung, kalau misalnya proyek proyek SDIU oleh Kabupaten Kota, kalau nasional, provinsi, dan kota harus sama-sama berulung untuk kelihatan. Kita mau sinergi dan inline satu sama lainnya, karena kalau tidak inline berat, apalagi kita kondisi pandemi. Bangun A yang bangun B, ada lagi yang bangun C, tidak ada yang ketemu, kita mau sekarang sinergi kita selama-sama. Hadir pula Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Al Rif, Anggota DPD RI Aji Padindang, Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras, dan Pipidan OPD Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Undangan Laidya. Dari Kota Makassar, Reporter Surya TV, Dilarahman, Pelaporkan.